Kitab Keluaran, Pasal 39 Pakaian khusus imam Para pekerja menggunakan benang biru, ungu, dan merah untuk membuat pakaian khusus imam yang dipakai ketika melayani di tempat kudus. Mereka juga membuat pakaian khusus untuk harum seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat effort dari benang emas, lenan halus, dan benang biru, ungu, dan merah. Mereka menempa lempeng-lempeng emas dan memotongnya menjadi benang emas halus dan memintanya dengan benang biru, ungu, dan merah bersama lenan halus. Itulah pekerjaan seorang ahli. Mereka membuat bagian bahu effort yang diikatkan pada kedua ujungnya. Mereka menganyam ikat pinggang dan mengikatnya pada effort. Hal itu dibuat sama seperti effort. Mereka memakai benang emas, lenan halus, dan benang biru, ungu, dan merah dari kain berwarna biru, ungu, dan merah sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Para pekerja menempatkan permata krisoperas untuk effort dalam ikatan emas. Mereka menulis pada permata itu nama anak-anak Israel. Kemudian mereka menempatkan perhiasan itu pada bahu effort. Permata itu menolong Allah untuk mengingat orang Israel. Hal itu dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Tutup dada. Kemudian mereka membuat tutup dada. itulah pekerjaan seorang ahli seperti halnya dengan effort. Itu terbuat dari benang emas, lenan halus, dan benang biru, ungu, dan merah. Tutup dada itu dilipat dua untuk membuat kantong yang empat persegi. Panjangnya satu jengkal dan lebarnya satu jengkal. Para pekerja menempatkan empat baris batu permata pada tutup dada itu. Pada baris pertama ada batu permata yaspis merah, krisolit, dan malakit. Baris kedua ada permata batu darah, lajurit, dan yaspis hijau. Baris ketiga ada permata ambar, aki, dan kecubung. Baris keempat ada permata pirus, krisopras, dan nefrit. Batu-batu permata itu ditempatkan dalam ikatan emas. Ada dua belas permata pada tutup dada. Satu permata untuk setiap nama anak-anak Israel. Setiap batu mempunyai nama salah satu anak-anak Israel yang diukir di atasnya seperti meterai. Mereka membuat dua rantai emas murni untuk tutup dada. Rantai itu dijalin seperti tali. Mereka juga membuat dua gelang emas dan mengikatkannya pada kedua ujung tutup dada. kemudian mereka membuat dua rantai emas untuk bahu efot. Mereka memasukkan kedua rantai ke dalam kedua gelang pada kedua tutup dada. Mereka mengikatkan ujung lainnya dari rantai emas pada ikatan pada bagian depan dari efot. Mereka mengikatkannya ke depan efot. Mereka membuat dua lagi gelang emas dan menempatkannya pada kedua ujung sudut tutup dada itu. Mereka juga membuat dua gelang emas pada bagian bawah-bahu efot khusus di sebelah depan. Gelang itu dekat jahitan di atas ikat pinggang. Mereka mengencangkan tutup dada melalui gelang-gelang itu pada gelang efot dengan tali biru sehingga tutup dada itu tetap berada di atas ikat pinggang dan tidak terlepas. Mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Pakaian lainnya bagi imam kemudian mereka membuat pakaian efot mereka membuatnya dari kain biru yang ditenun oleh pekerja yang ahli. Mereka membuat sebuah lubang di tengah-tengah pakaian itu dan menjahit sepotong kain sekeliling lubang itu. Kain itulah yang menjaga agar lubang itu tidak robek. mereka menggunakan lenan halus dan benang biru ungu dan merah untuk membuat buah delima. Mereka menggantungkan buah delima itu sekeliling pinggir bawah pakaian itu. juga mereka membuat lonceng-lonceng dari emas murni dan menggantungkannya sekeliling pinggir bawah pakaian diantara buah-buah delima. Sekeliling pinggir bawah pakaian itu diselang-selingi oleh lonceng dan buah delima seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Para pekerja ahli membuat kemeja bagi Harun dan anak-anaknya yang terbuat dari lenan halus dan mereka membuat serban dari lenan halus mereka juga menggunakan lenan halus membuat ikat kepala dan pakaian dalam mereka membuat ikat pinggang dari lenan halus dan benang biru ungu dan merah gambar-gambar disulam pada kain itu hal itu dibuat sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa dengan menggunakan tali emas mereka membuat sebuah mahkota kudus mereka membuatnya dari emas murni mereka menulis kata-kata pada emas itu yaitu kudus bagi Tuhan mereka mengikatkan tali emas itu pada pita biru kemudian mereka mengikatkan pita biru itu pada serban sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa Musa memeriksa kemah suci semua pekerjaan pada kemah suci yaitu kemah pertemuan telah selesai orang Israel melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa kemudian mereka menunjukkan kemah suci itu kepada Musa termasuk tenda dan segala sesuatu di dalamnya mereka menunjukkan kepadanya gelang kerangka penjepit tonggak dan alas mereka menunjukkan kepadanya tutup tenda yang terbuat dari kulit kambing yang diwarnai dengan merah dan kulit halus tirai penutup pintu masuk ke tempat yang maha kudus mereka mereka menunjukkan kepada Musa kotak perjanjian tonggak yang dipakai untuk membawa kotak itu dan tutup kotak mereka menunjukkan kepadanya meja dan semua perlengkapan yang ada di atasnya serta roti khusus mereka menunjukkan kepadanya lampu dari emas murni dan lampu-lampu yang ada di atasnya minyak dan semua yang dipakai bersama lampu itu mereka menunjukkan kepada Musa mezbah emas minyak urapan kemenyan dan tirai pintu masuk ke kemah mereka menunjukkan kepadanya mezbah perunggu kasat perunggu tonggak pengusung mezbah dan segala sesuatu yang dipakai di mezbah mereka menunjukkan kepadanya bejana dan alasnya mereka menunjukkan kepada Musa tirai pelataran tonggak dan alasnya mereka menunjukkan kepadanya tirai yang menutupi pintu masuk pelataran tali temali patok-patok kemah semua perlengkapan dalam kemah suci yaitu kemah pertemuan mereka menunjukkan kepada Musa pakaian yang dibuat untuk imam yang melayani di tempat suci pakaian khusus untuk imam Harun dan anak-anaknya yang dipakai apabila mereka melayani selaku imam orang Israel melakukan semua pekerjaan itu tepat seperti perintah Tuhan kepada Musa Musa memeriksa semua pekerjaan itu ia melihat bahwa pekerjaan itu telah dilakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan jadi Musa memberkati mereka diperintahkan 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 diperintahkan